Halo teman-teman selamat datang di channel saya kembali ya kali ini seperti biasa saya mau menggarap lampu kembali teman-teman Saya dapat satu buah servisan ini orang servis ke saya Sebelumnya saya mau mengenalkan sebuah kerusakan kembali ke teman-teman Tetapi mohon maaf kondisi lampu sudah saya bongkar terlebih dahulu sebelum Karena tidak semua di konten saya saya mulai dari awal membuka casing ya Sebenarnya ini tidak mau saya bikin konten tetapi setelah mengalami kerusakan seperti ini jadi saya videokan teman-teman Jadi kerusakannya saya pikir rusak di awal lampu ini mengalami resistor cyclingnya kebakar ini Namun sudah saya ganti teman-teman Ini kan warnanya hampir mirip Nah setelah dicoba malah keluar api sama asap banyak banget teman-teman Sampai anti-konslet pun nyala ini Ini kan bekasnya menggosong ini Sebab setelah saya lihat disini ada jalur yang kebakar teman-teman Nah Sebentar saya pakai tunjuk pakai ini Lebih jelas Nah ini yang saya tunjuk Nah ini Ini jalurnya gosong Nah tuh kelihatan enggak kayak ada asapnya kan masih ada membekas asapnya disini Nah ini ini terminal plus min plus ini sepertinya sudah suak juga karena kena air mungkin Ini kan bekasnya saya pikir itu rusaknya hanya di resistor cyclingnya saja ternyata setelah diganti resistor cycling malah untungnya sepakai jalur anti-konslet ya kalau enggak nanti sakas apa namanya saklar meteran rumah bisa jelek teman-teman Ini keluar asap banyak banget sama api dan karena jalurnya disini kebakar dan sudah dipastikan kan karena konslet juga ini jalur jalur min plusnya sudah rusak teman-teman ini Ini masih ada membekas apa namanya membekas kosong juga disini ini kan masih ada tuh ini yang saya tunjuk Jadi ini harus diganti ini terminalnya harus diganti nih kalau enggak diganti malah nanti bisa Apa namanya bisa konslet teman-teman karena saya pikir lampu karena yang punya lampu ini sudah bilang ini lampunya jalan teman-teman lampu-lampu buat jalan tapi alhamdulillahnya sih saya lihat di sini sih apa ya resistornya enggak pada kepakar ya kalau yang sering kita jumpai di video saya sebelum-sebelumnya itu kan resistor SMD nya itu kan kena semua gitu gosong semua tapi ini tidak malah yang kena terminalnya teman-teman Oke nanti kemungkinan akan saya ganti ini nanti akan saya siapkan untuk menggantinya karena tidak ada komponen-komponen baru mungkin saya ambil dari cabutan aja teman-teman Oke teman-teman ini mohon maaf ini sudah saya pisahkan dari filamennya sebab biar lebih gampangnya artinya ini yang kosong komponennya ini sudah saya siapkan seperpat pengganti untuk mengganti ininya yang kosong ya ntar nah ini kecil banget lah saya taruh di tangan ini bukan baru ya teman-teman tapi saya ambil dari bekas cabutan dari mesin yang udah enggak kepakai karena saya kebetulan untuk model ini saya tidak punya teman-teman alias kosong ya nanti akan kita pasang di sini nah untuk pemasangannya kalian juga harus memperhatikan min plusnya teman-teman karena ini adalah terminal jadi jangan jangan sampai untuk kalian memasangnya itu sampai apa ya namanya sampai salah gitu nanti malah jadi konslet Oke nah ini di casingnya saya sudah beri tanda plus kelihatan gak ini speedolnya ini plus yang dan yang bawah saya garis berarti ini min teman-teman jadi memasang komponen ini pun jangan sampai salah kalau sampai salah kebalik ya bakal bisa konslet lagi teman-teman jadi harus benar karena ikan of menghap menghap ini kan komponen yang apa ya ini jalur ke AC kan yang ke listrik ini kabelnya tuh dua kabel-kabel yang ke komponen ini gitu yang menuju resistor sama transistor gitu jadi harus hati-hati salah sedikit bisa konslet lagi teman-teman yang untuk superpatnya ini sudah saya siapkan untuk nanti kita ganti nanti setelah saya pasang terus nanti jalur yang gosong ini karena karena mungkin kerentek ke apa ya namanya karena arusnya berbalik karena konslet jadi kebakar jadi nanti yang yang kebakar ini jalurnya kita gores saja kita bersihkan biar yang gosong itu hilang terus perpat ini yang kotak kecil ini kita ganti ya sebentar ngeblur nah yang kecil ini superpat yang ini komponen yang kecil ini kita ganti kita buang oke teman-teman ini setelah saya cabut komponennya dan benarkan saya katakan ini gosong nah kelihatan enggak tuh ini gosong karena akibat konslet nah jalur yang gosong ini kalian bisa apa namanya gores saja seperti ini yang penting bersih lah ya sampai gosongnya ini agak kelihatan enggak gosong banget gitu akan gosong tuh karena jalurnya sudah karena ini lampunya kena air jadi kalau rusak kena air jadi seperti ini saya sudah berkali-kali men apa namanya ya menerima servisan orang itu kalau lampu jalan ini rusaknya sekali rusak seperti ini rata-rata itu pada gosong semua belum pernah saya menemani menjumpai apa-apa namanya ya lampu jalan itu ya mungkin kemarin ada yang beri saran katanya kalau beli akai beli apa namanya kalau lampu jalan itu pakai apa itu yang penutup apa itu namanya ya seperti yang sebenarnya sih bagus juga cuma kan kadang kalau seperti hujan angin terus hujannya terlalu 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 teras ya gitu yaitu kalau penutupnya enggak rapat ya airnya masuk ya ini akibatnya komponen yang kena teman-teman tetap komponen saja yang kena sebab ini kan barang elektronik itu kan cenderung jangan sampai kena air teman-teman nah sebab kurang lebihnya seperti ini ini pun kur masih kurang bersih tapi bisa kita gores lagi sekarang tinggal kita urutkan jalur yang ke gosong ini berarti ini yang min teman-teman yang pluskan yang ini sudah ada tandanya malah sebentar nah ini kan plus pluskan nah berarti yang bawah ini minah kita urutkan jalur yang min ini yang kebakar teman-teman berarti ini urutannya ke sini perhatikan jarum ini saya kembalikan ke awal kita urutkan yang min ke sini nah setak di sini berarti ini kita balik komponennya adalah kaki elko jalur min teman-teman berarti bener ini menghubungkan jalurnya itu min teman-teman nah ini kan ini nah kesini nanti kita sambung pakai pakai kabel aja enggak papa sebab ini jalur yang dibawah ini sudah gosong jadi kita nanti akan sambung menggunakan kabel untuk jalur min ini yang plus sih enggak enggak usah enggak papa sebab jalurnya di aman tidak kebakar jadi nanti untuk spare pot penggantinya ini akan kita sambungkan ya yang kecil ini kotak kecil ini terminal terminalnya ini yang yang apa memisahkan eh arus min dan plus itu oke seperti apa nanti akan saya pasang dulu teman-teman ya ini komponen yang rusak sudah saya angkat teman-teman sudah saya ambil ini dia saya taruh di tangan ini yang menyebabkan konslet ya coba kita balik terminalnya nah ada membekas kosong teman-teman dan rakitannya setelah kita ganti seperti ini yang seperti saya jelaskan ke teman-teman maaf jikalau hasilnya seperti ini sebab jalurnya kebakar ya nah ini jalur yang tadi putus yang min ini ini saya sudah hubungkan dengan elko yang yang memang di sebelah sini tulisannya juga min ya berarti benar ini ini yang plus yang plus saya tidak sambung sebab ini jalurnya masih aman cuma yang min yang rusak teman-teman jadi yang diganti bukan cuma karena apa namanya jalurnya kosong teman-teman tetapi saya disini mengganti terminal plus min plusnya ini ya yang kotak kecil tadi itu karena sumber konsletnya ada di situ nah untung sini yang kena ini terminal terminal terminalnya gitu ya karena yang sering saya jumpai jikalau saya mendapatkan servisan dari orang-orang kalau lampunya berjalan itu rata-rata pada gosong teman-teman ya coba mesti gosong resistornya kena gitu tapi ini kan tidak gitu oke nah saya akan pasang disini filament yang asli Oh ya ini ukuran lampunya 14 Watt ya merknya Philips jadi memang seperti itu rata-rata kalau orang punya lampu buat jalan saya sering nerimanya pasti gosong gitu entah kenapa gitu belum belum pernah mendapatkan yang sempurna gitu karena kan tadi dibalikan ada bercak airnya nih coba lihat di atas tetes trafonya kan nah ini membekas air elko nya juga sedikit bekar tapi enggak apa-apa sih sudah enggak sudah enggak terlalu berkarat banget nah ini di atas elko nya juga ini ada bercak airnya teman-teman teman-teman jadi memang benar akhirnya masuk ke dalam casing ini sehingga komponen kena teman-teman takit setelah kita sudah eh memasukkan ke filament aslinya lagi sudah saya pasang seperti ini berarti langkah selanjutnya tinggal kita cek teman-teman apakah lampunya sudah bisa nyala atau belum semoga sih sudah ya sebab komponen yang gosong kan sudah kita buang gitu Oke saya taruh disini saya memakai jalur anti-konsulate biar mencegah anti-jeglek ya Oh iya ini Alhamdulillah lampunya sudah normal teman-teman nah ini lama-lama nanti bisa terang sendiri ini ukuran lampunya 14 watt ini casingnya coba saya kasih tahu ke teman-teman nah 14 wadah cool daylight berarti nyala putih mereknya Philips nah ini dalam casingnya sudah terterakan nih ini bercak air teman-teman tuh berarti memang benar kayak ini di dalam casingnya full apa namanya air kena air hujan ini ini seuntung ya yang kena itu terminal yang kotak kecil itu yang min plus itulah kalau coba kalau yang di video saya yang lain itu kan resistornya yang kena ya sehingga saya ganti mesin kalau untuk masalah-masalah resistor SMD diganti lagi ke resistor gelang itu sudah ada ya di konten saya jadi buat belajar teman-teman tapi karena ini tidak rusak gosong jadi saya tidak mencontohkan lagi teman-teman mungkin di next time gitu karena saya belum sampai sekarang belum dapat resistor tempel gitu ya saya sudah berkali-kali order tak sudah nyari-nyari di online tetapi memang barang lagi pada kosong teman-teman jadi karena stok dari gudang itu masih kosong jadi saya tidak tahu saya dapat atau tidak nanti kalau pastinya saya sudah dapat pasti saya bikin konten gitu karena ada yang hilang minta untuk dicontohkan untuk mengganti resistor tempel gimana gitu tapi untuk sementara yang dapat saya videokan itu yang resistor SMD diganti ke diganti dengan model resistor biasa gitu tahu resistor gelang gitu gelang warna itu tinggal sebenarnya sih mudah untuk mengganti itu tinggal nentuin mana kaki kolektor mana emitter dan mana kaki basis teman-teman jadi ketiga kaki itu jangan sampai kalian itu masangnya itu salah jadi rusak di lampu ini yaitu yang saya temukan selain dari kebakar juga karena terminal min plus nya sudah rusak teman-teman sudah konslet karena dicoba dari awal sebenarnya ini kan tadi saya tidak niat bikin konten tapi karena ini rusaknya belum pernah saya alami jadi saya videokan buat ngasih contoh ke teman-teman gitu sampai keluar api sampai asapnya banyak banget anti-konslet juga nyala gitu jadi harus hati-hati jika kalian memakai lampu buat jalan dipastikan yang rapat jangan sampai ada air yang masuk gitu kalau kalau ada air yang masuk dampaknya seperti ini teman-teman yang seperti di video saya ini gitu agak rumit sebenarnya sih kecil ya kayak cuma nganti satu komponen doang tapi kan ini rusaknya berbahaya teman-teman kebakar gitu kan oke cukup sekian dulu teman-teman jikalau ada penjelasan saya yang mungkin kurang jelas bagi teman-teman bisa kalian tanyakan di kolom komentar nanti sebisa mungkin akan saya jawab teman-teman oke sekian dulu terima kasih sudah menonton jangan jangan lupa untuk teman-teman subscribe like comment and share terima kasih sudah menonton sampai jumpa di next video saya selanjutnya terima kasih selamat menonton